Gua bikin kota dipenuhi dengan toko-toko unik di game terbaru gua yaitu Bioskop Simulator Selain kalian urus tiket dan makanan pelanggan, tetapi kalian juga bisa keluar dari gedung bioskop kalian Untuk cek toko tanaman, toko film, toko musik, tempat gym, dan toko-toko furnitur Seperti IKEA Eh, ike Sebelum gua kasih liat gedung-gedung kota ini, karena video kemarin udah nyampe 10.000 likes Maka gua mau kasih liat tanggal rilis game Bioskop Simulator Yaitu Tanggal 9 Desember 2023 Game-nya akan rilis Sebentar lagi kan, jadi sambil nunggu kita lanjutin dulu aja videonya ya Nah, toko-toko yang kita sedihan itu beda-beda Ada toko yang menjual barang-barang dekorasi Seperti yang ini nih, jualan barang dekorasi yang bisa digantung di langit Ada juga dekorasi tanaman bagi kalian yang suka sama nature Kemudian disini ada toko yang jual alat-alat musik untuk dekorasi Liat tuh, banyak banget kan barang-barang dekorasinya Eh Hmm Ini pintu kenapa cukup misterius ya Keep out Kira-kira apa ya isinya? Kita ngintep dikit, gak ada masalah ya Apa ini? Lah, sabar Ini tempat apaan? Nah, isi ruangan ini bakal gua kasih liat di video berikut Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan video berikutnya By the way, kalian nyantar gak sih kalau HUD di bawah itu ada perubahan Jadinya level darah dan duit kalian bisa dilihat di bagian bawah layar Jadinya kalian bisa tahu setiap saat betapa miskin diri kalian Gua yakin beberapa dari kalian juga bingung kan Kenapa ada health? Nah, itu jawabannya berhubungan dengan tangan kita Dengan baseball ini dan juga dengan orang itu Yang nampaknya pengen nyari ribut Nah, kalau kalian penasaran Tunggu sampai akhir video ini Nanti bakal gua jelasin semuanya Karena sekarang gua mau bahas tentang gym Pasti kalian bingung kan Kenapa ada gym Tempat orang menjadi sixpack ini Ada di game bioskop simulator Apakah akan berubah menjadi game gym simulator? Ya, bukan ya Nah, gym ini adalah tempat kita buat latihan Alias training Kalau kalian interact Maka kalian akan masuk mini game nge-gym Alias mini game training Dan setelah berhasil Maka maksimum health kalian akan bertambah Mini game itu sangat simpel Kalian tinggal klik layar Dan di kanan ini bakal bertambah barnya Kalian harus bikin dia sampai penuh Sebelum timernya habis Nah, karena training itu melelakan Kalian cuma bisa lakuin training itu sekali sehari Jadi kalian mesti pulang dulu untuk tidur Baru bisa training lagi di besok hari Dan tenang aja Rumah kalian itu dekat sama gym kok Dan karena ini rumah kalian Maka kalian bebas mau dekorasi kayak gimana Kan rumah kalian Kayak kalian mau taruh seratus tanaman Itu juga boleh Walaupun agak aneh sih Tapi ya itu terserah kalian Dan selama kalian tidak mengganggu pintu ini Karena ini adalah kamar dari Melif Hmm, kenapa nih? Pada bingung kah Melif itu siapa? Jadi Melif adalah dia Kalau kalian pernah main game Kanan Skolsmartor Pasti kalian udah gak heran sama dia Tapi kalau kalian belum pernah main Gak apa-apa Jadi si Melif ini adalah adik kalian Jadi kalian dan Melif itu mengawari si bioskop kakek kalian Yang sudah lama tidak diurusin Untuk cerita lanjutannya Kalian bisa mainkan sendiri pas gamenya udah rilis Karena sekarang gue mau fokus balik ke bioskop kita Jadi ada satu ruangan yang belum gue kasih lihat Yaitu ruangan kerja kita Ini adalah ruangan office Dan disini kalian bisa dekorasi kantor kalian juga Dan paling penting ada satu PC milik kalian Dan bisa kalian akses Apakah kalian merasa kalau layarnya itu mirip sebuah operating system yang udah lama? Kalau kalian merasa itu Gue mau bilang kalau kalian salah Ini itu bukan Windows ya Tapi ini adalah Doors Oke? Oke, jadi di layar ini ada 8 aplikasi yang kalian bisa buka Ada ganti film, berita, movie studio, tools, mesin, area bioskop, staff, dan juga rating Nanti bakal ada aplikasi-aplikasi lain juga di komputer ini Jadi gue mau minta bantuan kalian buat komen di bawah Kira-kira mau tambahin apa lagi? Apakah aplikasi legendaris yaitu kaget.exe akan kembali? Ini kaget ya, sabar Ya itu terserah kalian-kalian komen aja di bawah Mau aplikasi apa lagi? Kita balik lagi yang atas kanan ini adalah buat shutdown Kalau kalian klik, ya kalian bakal keluar dari PC Jadi dengan komputer ini kalian bisa cek, bisa unlock, dan bisa upgrade Hal-hal seputar bioskop kalian Eh sabar Ini customer keren juga kayaknya Belum pernah gue liat customer tipe gini Lah, poster movie-nya dicoret-coret doang sama dia Aduh, kalau ada yang bikin graffiti gini tuh mesti kalian usir Atau nggak, ya kalian mesti bersihin nih coretannya Ada-ada aja deh tuh orang Tapi jujur walaupun dia emang nggak anggu Hasil grafitinya lumayan ya Kalau yang ini kurang sih Kalau yang ini apa artinya? Ekats Lah yang ini lebih aneh lagi apa maksudnya WL2? Woy, lu ngecoret apaan kocak? Hmm, kayaknya gue pernah liat deh karakter kayak gini Kayak seseorang yang sering coret-coret graffiti di kereta terus dikejar gitu loh Rasanya kayak gue pernah remake versi first person-nya Ah, mungkin gue salah aja kali Kita lanjut lagi aja karena sekarang gue mau bahas tentang sapu atau sikat Gue jujurnya bingung sih mau kasih namanya apa ya? Mau sapu tuh sikat Sekarang kita ngomong sapu dulu ya Nah, kalau kalian perhatiin kotoran itu bisa ke-highlight saat kita equip sapu Jadi dia bakal menjadi seperti ini nih Bakal terang-terang, kelap klip Jadi kalian lebih jelas mau sapu bagaimana Jadi dengan begini kalian lebih mudah mencari kotorannya di mana Kalian tinggal equip sapunya Dan ntar akan ada outline di kotorannya Jadi lebih mudah untuk dicarikan Nah, sekarang kita mau bahas mengenai tool ini Yaitu baseball bat Banyak banget yang nanya dan ini buat apa sih? Nah, item ini penting banget saat ada orang seperti dia di jalan Yaitu preman Si preman ini bakal ganggu kita dan nagih duit dari kita Jadi siap-siap kali equip baseball bat ini buat lawan dia Loh, tapi kan kita udah usah mukul? Ngapain lagi ada baseball bat? Jadi perbedaan tonjok dengan baseball bat adalah Tonjok itu damage-nya lebih kecil Baseball bat itu damage-nya sakit Dan juga bisa nge-block Jadi kita bisa block serangan dari musuh Gak hanya nge-block, tetapi kita juga bisa parry Jadi gak hanya cuma nangkis diem Tapi kita bisa bales serangannya jika timingnya itu pas Kita tahu kalau boss fight-boss fight sebelumnya itu udah mulai ketebak cara mainnya Makanya kita bikin jadi lebih seru dengan mekanik baru Yaitu bisa nge-block dan bisa parry By the way, preman di game itu gak cuma satu loh Kalian siap-siap aja ketemu sama preman lain Karena mereka itu dari satu geng besar yang menguasai kota ini Nah, fungsi baseball bat itu gak cuma di combat Tetapi kalian bisa gunain ini untuk menghancurkan pintu Lah, buat apa emang kita hancurin pintu? Nih, gue kasih lihat aja Jadi kalau kita gebukin terus Ntar makin lama, nih pintu bakal jadi penyok Dan kalau kita gebukin terus maka akan kebuka Dan di dalamnya ada kotak duit Jadi di bioskop simulator itu banyak kotak-kotak yang tersebar Ada kotak yang tersembunyi di belakang pintu Ada juga kotak yang bisa kalian ketemu saat kalian jalan-jalan nih Dan ada tiga macam kotak Ada kotak duit Ada kotak kristal Dan juga ada kotak barang Nah, tiga kotak ini tersebar di kota Jadi kalian mesti keliling-keliling buat nyari Ada yang mudah dicari Dan ada yang sulit buat didapetin Kayak mesti ngancurin pintu Atau mungkin juga ada yang perlu kalian parkur Dan apa yang kita dapet kalau kita ambil kotaknya Itu kayak cukup jelas ya Kalau kotak yang hijau ini Yaitu kotak duit Kotak LP Dan kalau yang ungu adalah kotak kristal Kemudian yang terakhir adalah kotak barang Jadi kalian bisa dapetin barang apapun Baik itu barang dekorasi Atau barang buat bioskop Intinya kotak ini isinya barang Gimana, nggak sabar ya Buat jalan-jalan di kotak bioskop simulator Makanya tunggu aja bioskop simulator rilis Di tanggal 9 Desember 2023 Nah, karena sebenernya lagi akan rilis Kalian jangan lupa untuk pre-register di Google Play Store Dan juga wishlist di Steam Bagi yang main di PC Jadi langsung aja klik link di bawah Dan itu lagi dari gue Jangan lupa untuk klik video ini Kalau kalian belum lihat part 1 Thank you semuanya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!